Hai tuh sekarang sudah tidak konslet lagi Oke terus saya kontak on saya pasang langsung ya nah di pelakon pelakon udah nah sekarang sudah normal tapi nanti disini akan saya pasang shakering sepeda motor yang tidak menggunakan shakering tuh sebenarnya berbahaya jika terjadi konslet seperti ini bisa menimbulkan terjadi kebakaran Oke video ngobrol HP video ya iya usik ringan asli-asli namang undiayasi keringan apalingsi keringan upaya jadi sepeda motor ini kemarin teman-teman habis diganti aki karena akhirnya di awal ini yang tidak saya ganti itu mati total terus saya ganti lagi akhirnya yang bekas tapi dia masih bagus masih kuat dipakai starter setelah selesai saya pasang semuanya sepeda motor api sepeda motor saya kasih sama yang punya saat dipakai ternyata dari sini itu keluar asap hampir saya terbakar untung ini keburu dibuka nah ini yang punya teman-teman nih panik katanya dari sini keluar asap terus di dalam itu disini banyak itu keluar api seperti itu ya ternyata setelah saya cek jadi seperti ini dalam kondisi masa sudah terpasang ini karena tadi sudah diambil ya Nah jadi ini jika dipasang nih seperti ini tuh kelihatan kan tuh betul makanya ini yang punya panik karena dari sini keluar api Oke seperti itu ya nanti akan saya cek semuanya ini kemungkinan sih nanti dari masalah ini kabar yang menuju ke bagian regulator atau kiprok nanti akan saya buka coba di bagian regulator bagi teman-teman yang ini mengetahui masalahnya nanti ada di mana silahkan ikuti terus video saya ya sampai selesai masalahnya ini belum tentu masalah dari kiprok yang jelas saya akan mengeceknya dulu Oke seon seon sepeda motornya Yamaha seon karena letak regulator atau kiprok ada di bagian sini dibelak di belakangnya ban teman-teman ya sini jadi yang dibuka itu ini dulu ya teman-teman ini semua dibuka untuk bagian box sudah saya buka ternyata letak kiprok ada di bagian atas ya ada di bawahnya kontak nih ini letak kiproknya ada di sini teman-teman pada Mioji atau M3 itu ada di bawah ya biasanya di sini ini itu naik sedikit jadi tadi pada saat saya buka loh kok di sini tidak ada saya juga ini kalau pada seon ternyata di ada di atas baru kali ini buka ya terus untuk kekonsletan coba saya cek lagi ya nih tuh masih ada kekonsletan ini kontak posisi off teman-teman Oke saya ini ambil kuncinya nih jadi dia itu masih tetap ada kekonsletan coba kiproknya di bukalis kiprok sudah diambil ya Oh masih ada tuh jadi begini begini ya sekarang kiprok sudah diambil tetapi di sini konslet masih tetap ada sedangkan kabel yang ini ini jalurnya ini langsung menuju ke kiprok yang warnanya merah Oke jika disini kiprok sudah diambil di sini masih tetap ada kekonsletan otomatis di di tengah ini ada yang nyambung yang biasanya nanti kita cari ya ada yang nyambung pada rangka atau konslet sama masa juga bisa Oke yang jelas akan saya cek dulu jadi setelah ditemukan video atau tayangan seperti ini ada yang konslet teman-teman ternyata konslet itu bukan dari kiprok ya setelah saya cek disinilah fungsi dari wang namanya sikring silir manfaat sikring itu di sini jadi nih jika tidak menggunakan sikring maka akan konslet seperti ini kabel semua akan terbakar terus aki juga akan rusak kita buka dulu ini semuanya ya kabel di jalur kunci kontak nah bau nih nah itu perhatikan teman-teman ternyata di sini ada yang konslet di bagian klem-kleman yang yang menempel pada rangka nah disini ada klem-kleman kabel ya perhatikan di sini mungkin ini akibat sering dari pergeseran karena setir sering di belak-belok seperti ini yang namanya sepeda motor oke sehingga di sini karena pelapisnya atau isolasinya sedikit maka dia akan meleleh seperti ini lama-kelamaan dan terjadilah konslet ini persis warna yang ini kabel-kabel yang menunjukkan si kring yang langsung ke aki nih oke sudah jelas ya nanti ini akan saya perbaiki akan saya sambung lagi jadi percuma ya teman-teman meskipun kiprok yang diganti langsung seumpama tidak melalui pengecekan seumpamanya dari perkiraan saja oh itu udah kiproknya yang kebakar nah itu belum tentu itu sudah pasti tidak akan berhasil Hai orang-orang tokoh kudid kekongan maknya yang menjadi penyebab dari semuanya yang menjadi konslet Hai 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 agar amburadul beto dua yang kita oleh hijik dua yang konslet satu cuman yang lainnya akan ikut terbakar ini yuk bagi teman-teman yang memiliki sepeda motor Xeon khususnya ya karena disini ada klem-kleman yang terbuat dari plat besi yang nempel pada rangka nah nih nih makanya disini saya menyolasinya itu yaitu ditambah dengan karet saya ngambilnya dari kabel yang menuju ke atas nah dari karet ini diputus terus saya pasang disini tempel terus disolasi nanti biar menjadi lebih kuat tujuannya ya oke karena di sini ini agak runcing nih klem-kleman nya ini agak runcing sehingga jika pada saat sepeda motor di arahkan ke kiri dan ke kanan seperti ini setirnya maka disini akan terjadi pergeseran seperti ini lama kelamaan maka akan terkelupas sehingga terjadilah konslet Oke seperti itu ini sudah disambung tadi dua kabel coba akan saya cek ya Nah ini disambung lagi teman-teman seperti ini Oke seperti itu saja ya teman-teman semoga tayangan kali ini bermanfaat jangan lupa dukungannya dengan cara like komen dan juga subscribe supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nyonya hehehe ya Allah komen